We're going to start trip to China 2019 Hai, bersama Alia juga Hai, seneng banget kena ketemu So, kali ini aku dan teman-teman yang lain dari berbagai macam profesi Diberikan kesempatan langsung dari China Embassy dan juga dari Tenggara.id Sebagai perwakilan Indonesia Untuk perkenalan dengan China Mengetahui wisatanya mereka Tahu sejarahnya Dan juga perkembangan apa yang udah dilakukan sama China Ikutin terus ya The Great Wall of China yang ada di Beijing ini Sudah didirikan dari jaman dinasti Ming Tembok besar China yang kurang lebih tingginya 6-7 meter ini Didirikan supaya rakyatnya terlindungi dari invasi utara Salah satunya Mongol Dibuat berkelok-kelok Tinggi banget, capek Jadi, musuhnya capek duluan deh Tuh, kita dijemput sama itu tuh Bapak-bapak siar Aduh, debak Dek Gila, lu sempet banget Dinas Ming selesai. Forbidden City adalah istana kekaisaran Cina dari dinasti Ming sampai dinasti Qing atau dibaca dinasti Qing. Jadi tempat ini adalah pusat seremonial dan politik Cina selama hampir 500 tahun. Wow, ternyata nggak semua jadi kaisar itu enak ya. Konon katanya banyak juga kaisar yang selama hampir hayatnya ngerasa terpaksa karena hirarkinya yang buf, serem deh. Oke, ini rada lucu sih. Jadi aku tuh waktu hari pertama, aku harus pindah kamar karena kamar aku salah kan? Terus aku telpon tuh resepsionisnya. Yang pertama kali datang emang orang Cinanya, tapi dia pasti berbahasa Inggris. Terus dia ngutus robot gemes ini buat ngasih aku kartu yang baru dan sampai nganterin aku ke lantai 13. Gemes banget. Pertama kali liat robot kayak gini, amaze banget betapa majunya industri Cina. Wow. Thank you. Wow. 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 Thank you. Shofir! Shofir! Wooo! Hari kedua ini kita mengunjungi The Global Times China Sebuah surat kabar online terbesar Di China yang seharinya Bisa diunjungi 1-100 juta Views Dan kita disini Banyak banget bertukar pikiran Mereka banyak tanya juga sama aku Khususnya tentang gimana sih cara bagi waktu Both medical and entertainment Ada satu hal yang menarik Mereka tanya kan di waktu-waktu terakhir Jadi ternyata mereka tahu banget Bahwa selain di China Di luar sana Banyak orang yang skeptikal sama mereka Dan salah satunya Indonesia Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi Aku suka bapaknya juga Mari kita lihat bersama Ini sangat sad untuk tahu bahwa itu benar Karena aku merasa mereka baik-baik banget Rangga-rama banget Industrinya maju banget Bahkan lebih maju daripada orang-orang yang skeptis ini You better stop being skeptical Because there's so much things That we can learn from China Sekarang udah di Zong Janshun Advanced Tenggung Universitas Center Jadi disini kita bakal melakukan banyak banget Bapak-bapak Luar biasa canggih ya Dan ternyata perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terbesar Yang memproduksi banyak jenis robot Salah satunya robot yang barusan kalian lihat Yang sama persis kayak waktu di hotel kemarin Dia ini fungsinya sebenernya simple-simple kok Sederhana Ngasihin kartu Ngasihin minum Jadi petunjuk Buat kayak kalau pergi kemana Ketemu siapa Udah kayak gitu-gitu doang kerjanya Cute, right? Thank you Okay, yang sedang-sendang bekerja ya Apa tentang disini semua turis Termasuk yang di hotel-hotel itu juga So then, why? So then, why? Kamu turist apankah Yang kira comment on sepuluh すご Hai Oh 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 Baguslah Biasa kita pakai itu besi Jadi guys ini tuh Punyanya trainer jadi mereka tuh bikin Kayak kalau pas operasi gitu Kalau misalkan biasanya kan kalau buat nutup suatu jaringan Kayak ini Tuh Ini cuma di Cetrekin Terus ini Buka kan Terus tutup lagi deh Udah deh gak perlu narik-narik kayak gitu lagi Hahaha Mereka punya banyak banget inovasi sosok Jadi Mereka bikin Kayak kalau di Indonesia tuh namanya ring Jadi buat yang ada sembatan di jantung Pake ini dan itu Bisa diserapang tubuh jadi gak pakai besi Or else like gitu Udah gak pakai itu kalau disini Pakainya ini dan itu bisa disengap Udah gitu dia si ukurannya juga menyesuaikan Sama ukuran faskular Yang diameter faskular udah gitu Panjangnya tuh beda-beda Ada yang pendek juga ada yang ukurannya lebih kecil Beneran dong Beneran dong Ternyata ini CEO CEO-nya adalah masih muda ya Ini orang-orang yang mencanangkan robot-robot ini Gokil Ini setahun di atas gue Melan 3 bro Ada satu hal yang dari awal aku udah perhatiin banget Waktu di China itu adalah Aku sama sekali gak nemu Sampah gitu loh Bersih banget Rapih juga Tertip It's Actually beyond my expectation Gapain sih? Oh Inilah Gapain sih selamat menikmati banyak banget hal yang bisa aku pelajari dari sejarah mereka yang diceritain sama Mr. Tawang jadi mereka itu memang komunism, cinta banget sama tanah air mereka bahkan memang dari dulu tertulis di sejarah mereka tuh mereka gak mau ada invasi dari negara lain mendingan mereka cari ilmu ke negara lain lalu kembali untuk membuat hal sendiri di China makanya mereka bisa semaju ini keren banget ya thanks to macotung and friends selamat menikmati 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 oke, girl work your skirt come on catwalk catwalk miss indonesia hahaha assalamualaikum wow, jauh juga jauh juga? gak tahu bagaimana kembali ya? ya, tahu tahu makasih Mr. Tawang terseronok ya jauh juga lucu banget oke let's go apakah ada pembedahan mulanya sama aja bawahacia sama juga hmm dia lebih politik ini sudah diseserah aduh oh iya iya ini ini menang kenapa ketika 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 selamat menikmati selamat menikmati